Terima kasih telah menonton! 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 Adikan begitu banyak, adikan jumpa Bagaimana dia nanti jadi dewasa Dia gimana ya, aku bukembangkan Kayaknya dia perlu dibimbing Gue sih kalo baca review luar tuh parah banget Ada yang bilang ini film jelek banget, parah gitu Tapi gue nonton tidak sejelek itu kok Maksudnya gue masih bisa nonton Menikmati kok sampe habis gitu Aku happy-happy aja sih Maksudnya apalagi yang pengen Enjoy gitu, gue cuman yang Tidak menikmatinya itu aja mungkin dari Passing sama editingnya si Peter Berg gini, apa history film dia Yang tiga terdahulu Gue suka banget tuh, Lawn Survivor Terus, apa namanya, Patriot Day Karena itu lebih enak aja gitu Peter Berg bikin film itu ngegayainnya Tapi kalo disini tuh dia kayak Bukan gayanya gitu, jadi gue kayak Kok dia kayak gini sih, gitu Tapi ada yang bilang juga katanya Kenapa passingnya cepet dan menggebu-gebu itu Karena sudut pandang Mark Wahlberg Yang emang berapi-api Itu katanya semiotika itu namanya Oh iya iya Ilmu tanda Ilmu tanda Ya itu mah gimana kalian menganggapnya aja ya Itu sih kembali ke pemikiran Masih-masih Kembali ke perspektif masih-masih Kalo di ngomongin momen yang paling asik di film ini apa? Wah! Satu momen di akhir cerita Iya bener Ketika adegan Nyonya Rusia itu Dia membuka foto dan menetapnya penuh emosi Yang ternyata itu related to Yang tadi aku jelasin tentang penyergapan di adegan Itu paling bikin Kita twistnya bagus banget Sama adegan begini kali ya Saya pikir Riko Wais Meditasi Tiap dia megang buku jari itu Satu tarikan nafas Saya pikir Riko Wais lagi zikir ya Karena Ini kan settingnya gak pernah disebut Indonesia ya Dia cuma nyebutin Indokar Indokar Jadi kayak negara fiktif Tapi orang-orang disana berbahasa Indonesia Nah ini distopian Ya gue suka adegan Lauren Coen ngomong Lu boongin gue ya? Hahaha Terus suara-suara latar juga? Iya Tembak 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 Serahkan polisi itu Hahaha Iya ya apalagi sih Tapi sama terus ya Iya tapi sama terus Jadi kayak direkam sekali Ayo diulang-ulang Gak bisa Scornya lu dululah Aku kasih 8 Untuk Mile 22 Karena Terselamatkan oleh twist Yang aku suka Menarik filmnya menarik Cuman ini bukan film terbaiknya si Peter Berg itu ya Jadi gue rada-rada Ekspektasi awalnya rada tinggi gitu Jadi mau ngasih diantara 6 atau 7 gitu ya Ya saya ambil di tengah aja 6 setengah 6 setengah Tapi Iko Wais Salut Semoga setelah ini Iko Wais Perannya lebih banyak lagi ya Gimana kalian suka gak filmnya? Kalo gak suka Atau suka silahkan komen ya Dan jangan lupa Apalagi Fi Boleh subscribe Like juga Jangan lupa juga share ya Dan nyalakan lonceng Siapa tau kalian dibangunkan oleh video kita Tapi dah kita uploadnya juga siang Gak pernah malem-malem Ya pokoknya berlangganan sajalah ya Berlangganan ya Sinekrip Itu padanan kata subscribe ya Oh iya Berlangganan Iya bener Iya bener Berlangganan Oke lah kalo gitu ya Oke Thank you so much for watching Bye 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 Bye